bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd para pemirsa yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bertemu pada kajian tahsin Al-Quran di hari Selasa 22 Ramadhan 1442 Hijriya yang bertempatan dengan tanggal 3 atau 4 Mei 2021 miladiah dan insyaallah pada kesempatan kali ini di kajian tahsin markaz inayah ini kita telah sampai pada surah al-adiyah ya surah al-adiyah seperti biasanya pada kajian ini saya akan membagi tiga sesi pertama adalah pengenalan singkat tentang surah al-adiyah dan yang kedua adalah pemaparan tentang cara membaca surah al-adiyah dengan baik dan benar dan yang ketiga adalah tahsin surah al-adiyah yang kami akan koreksi dari bacaan para hadirin dari bacaan para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan silahkan yang ingin bergabung silahkan tulis di kolom komentar gabung atau join dan insyaallah akan mengirimkan link zoomnya secara pribadi taib pemirsa yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surah al-adiyah merupakan surah surah al-adiyah ia merupakan surah yang keseratus dari urutan Al-Quran dan terdiri dari 11 ayat surah al-adiyah berbicara tentang sifat-sifat manusia ya tentang ketamakan manusia mencari harta dan lupa akan tempat kembalinya itu alam akhirat dan lupa akan rumah berikutnya itu alam kubur dan sebagainya ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda perang demi kuda perang yang kencang larinya dan yang mengeluarkan hembusan nafas dan kuda perang yang mencetuskan api dari telapak kakinya dan kuda menyerbu kepada musuh dan masuk ke dalam kumpulan musuh ini semua adalah sifat-sifat kuda yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surah al-adiyah dan ulama berkata ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mahluknya bersumpah dengan sesuatu maka tahuilah bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat penting itu dimana kuda melambangkan sebuah hewan yang gas hewan yang kuat hewan yang dapat berjuang menaklukkan musuh-musuhnya dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya dan juga mereka mengakui hal tersebut dan sesungguhnya manusia sangat menyukai hartah apakah mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan atau akan dibongkar segala apa yang mereka perbuat dalam kuburnya nanti dan juga ditampakkan semua apa yang berada dalam hatinya sesungguhnya Tuhanmu adalah maha mengetahui terhadap hari tersebut jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kembali kepada manusia agar tidak lalai dari kehidupan dunia ini dari mencari harta bahwasanya ia akan dibangkitkan nanti dari alam kubur dan akan diminta pertanggung jawaban dari seluruh amalan-amalan yang diperbuatnya itu tentang isi kandungan surah al-adiyat secara ringkas tentu yang mau ingin menelah lebih lanjut tentang tadabur dan tafsir di surah al-adiyat silahkan membaca kitab-kitab tafsir yang ada terus yang kedua adalah kami akan membacakan surah al-adiyat sesuai tajwid, sesuai tahsin, sesuai kaedah tajwid yang benar dan kita akan membahas satu persatu hukum tajwid yang berada di dalam surah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati ayat pertama disitu di akhirnya adalah kalau kita baca sambung maka tanwinnya akan terbaca namun karena kita wakaf maka iwab adalah pengganti maka tanwinnya akan diganti dengan harokat atau huruf alif dan dibaca mad dua harokat huruf ba disini ada kolokola dan juga disitu ada dua harokat saja kadang ada beberapa pembaca yang isyba' dalam harokat yang menambah-nambah harokat contoh itu kelewatan mestinya hanya dua harokat bagaimana cara menghitung dua harokat adalah dengan banyak caranya diantaranya adalah dengan dua ketukan atau dua jari dan sebagainya acon atau ada juga dengan cara diayun wal-a gitu ya wal-a-diyati dua ketukan juga wal-a-diyati Di sini ada huruf H Yang dimana huruf tersebut keluar dari tenggorokan bagian tengah Jangan disamakan dengan huruf H Yang keluar dari tenggorokan bagian bawah Namun ini huruf H Yang keluar dari tenggorokan bagian tengah Dan itu caranya dengan menyempitkan tenggorokan Sehingga timbul suara yang tajam Dan makhruj huruf H juga sama dengan makhruj huruf A'in Yang ada di lefaz wal'adiyat Namun huruf A'in itu Pertengah tenggorokan itu rapat Jadi yang timbul huruf A'in Namun kalau huruf H Pertengah tenggorokan itu mengecil Dan menimbulkan celah yang sangat kecil Dan ketika suara melewatinya Ia akan menimbulkan suara yang tajam Wal'adiyatidobaha Falmuriatiqodaha Falmudi Huruf Ra'is ini berharokat kesrah Makanya ia dibaca tarqiq atau tipis Falmudi Bukan falmuri Itu ri tebal Namun dia tipis Falmudi Falmudiatiqodaha Qod Disini juga ada kalakola Qod Dan ha juga adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah Dan kedengaran tajam Falmudiatiqodaha 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 Falmudiq Huruf Gain Huruf Gain keluar dari tenggorokan bagian atas Gha Ghi Gha Dan dia termasuk huruf-huruf isti'lah Atau huruf-huruf yang tebal Namun karena dia berharokat kesrah Maka ketebalannya akan Sedikit berkurang Jadi huruf-huruf tebal Tingkat ketebalannya juga berbeda-beda Tergantung harokatnya Kalau dia berharokat fathah Tingkat ketebalannya nomor satu Namun kalau dia berharokat Kesrah Maka turun tingkat ketebalannya Falmudi Jadi bukan Falmudi Tapi Falmudi Tingkat ketebalannya juga berkurang Falmudi Falmudi Rati subha Ra Di sini Dia dibaca Tafkhim atau tebal Karena berharokat Fathah Jadi huruf ra Kadang kita baca tipis Kadang kita baca tebal Kita baca tebal Ketika dia berharokat Fathah dan dommah Dan Dibaca tipis Ketika dia berharokat Kesrah Seperti Di ayat kedua Falmudi Falmudi Ada pun di sini Di ayat ketiga Dia dibaca tebal Falmudi Ra Falmudi Ra Ti subha Fa Atar Nabihi Naqa Di sini Ada huruf ra lagi Ini dibaca apa Tadi kan Fathah Dommah dibaca tebal Kasrah dibaca tipis Namun kalau sukun gimana Kalau sukun Kalau huruf ra Nya sukun Maka kita melihat Harokat sebelumnya Kalau huruf Sebelumnya Fathah dan dommah Maka huruf ra Nya dibaca tebal Seperti yang ada Di ayat keempat ini Fa Atar Fa Atar Na Ada pun Ketika huruf sebelumnya Berharokat Kasrah Maka Huruf ra Yang sukun ini Dibaca tipis Seperti Mir Mir Ya Namun Kalau sukunnya Berharokat Fathah atau Dommah Dan di ayat ini Berharokat Fathah Maka dibaca tebal Fa Atar Fa Atar Nabihi Naqa Di sini banyak juga Beberapa kesalahan Yang sering Terjadi Ketika Para pembaca Membaca surah Al-Adiyat Dia memenjangkan Huruf Nun di sini Padahal itu pendek Banyak saya dengar Fa Ashar Nabihi Naqa Ya padahal Nunnya pendek Fa Ashar Nabihi Fa Ashar Nabihi Naqa Huruf Qaf Juga Kolkola Di sini Jadi Di ayat ini Kita telah mendapatkan Tiga huruf Kolkola Di ayat pertama Ada Dabaha Huruf Ba Dan di ayat kedua Ada huruf Dal Qadaha Dan di ayat Keempat Ada huruf Qaf Naqa Lanjut Fawasat Nabihi Jam'ah Masya Allah Di sini ada huruf To Yang sukun Dan dia juga Kolkola Fawasat 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 Kolkola itu Lebih cenderung Ke Fath'a Atau Kemana Itu Ulama Berbeda pendapat Ada yang Bilang Huruf Kolkola itu Lebih cenderung Ke huruf Sebelumnya Misalnya di sini Huruf sebelumnya Fath'a Maka dia akan Lebih kedengaran Ke arah Fath'a Namun Ada juga Para ulama Yang mengatakan Bahwa Huruf Kolkola itu Memiliki Pantulannya Tersendiri Tidak cenderung Ke huruf Manapun Kalau mau Dikategorikan Dia seperti Dibaca Fawasat Namun Perlu juga Perhatikan Ada huruf Kolkola yang Tebal Dan ada Huruf Kolkola yang Tipis Huruf Kolkola yang Tebal Contohnya Huruf Kof Dan To Ada pun Huruf Kolkola yang Tipis Adalah Huruf Ba Cim Dan Dal Fawasat Jadi Arah Pantulannya Itu Tentu Lebih Tebal Di huruf Yang Tebal Seperti Ini Fawasat Dan Huruf Kof Di Ayat Sebelumnya Nako Ada pun Di kolkola Seperti huruf Ba Dia Tidak Tebal Namun Tipis Dobe Dobe Ha Begitu Juga Dengan Kod Ha Dan Sebagainya Kita Lanjut Ke Ayat Kelima Fawasat Anabihi Jam Ha Disini Semua Akhirannya Masih Matri Wakt Akhirannya Masih Menggunakan Alif Dua Harokat Dan Jangan Dilebih-lebihkan Tidak boleh Dilebih-lebihkan Dari dua Harokat Karena Mab Iwab Memang Harokatnya Atau Panjangnya Hanya Dua Harokat Hukumnya Hukumnya Adalah Ikhfa Ya Nunnya Tidak Dibaca Jelas Namun Dibaca Samar-samar Dan Makroj Huruf kita Itu Lebih Atau Lilisan Kita Itu Telah Berada Di Posisi Huruf Sin In Sa Posisi Atau Makroj Huruf Sin Adalah Ujung Lidah Ketemu Dengan Gigi Bagian Atas Sa Disini Bukan lagi Mab Iwab Namun Telah Beralih Ke Mat Arit Lissukun Makanya Disini Kita bisa Baca Dua Harokat Kita bisa Baca Empat Harokat Dan Juga Kita bisa Baca Enam Harokat Namun Ketika Kita Membaca Dengan Harokat Tertentu Maka Kita Harus Konsisten Hingga Akhir Bacaan Disini Saya Ambil Empat Harokat Innal Insana Di Rabbihi Lakan Ude Di Akhir Kalimat Atau Di Akhir Kata Juga Ini Ada Huruf Kolkola Yaitu Huruf Dal Lakan Ude Dan Di Pertengahan Ayat Ada Huruf Ro Di Awal Sudah Sebutkan Bahwa huruf Ro Itu Kadang Dibaca Tebal Kadang Dibaca Tipis Dan Disini Karena Dia Berharokat Fathah Maka Huruf Ro Dibaca Tebal Innal Insana Lirabbihi Lakanud Lanjut Di Disini 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 Di Akhir Ayat Masih Menggunakan Matarid Lissukun Dan Juga Masih Kal Kal Karena Huruf Dal Lashahid Lashahid Wa Innahu Lihubbil Khaydi Lashadid Wa Innahu Lihubbi Huruf Hanya harus Tajam Hubbi Hubbi Huruf Ba'nya harus Tegas Jangan Cenderung Kemim Karena Biasanya Kalau Ba' Bertajdid Kebanyakan Yang saya Dengar Para pembaca Al-Quran Itu Sekarang Huruf Ba'nya Itu Ada Campurannya Kemim Contohnya Lihubbi Itu Lihubbi Itu Sekarang Dia gunah Namun Huruf Ba' Itu Harus Jelas Dan Harus Tegas Bahwa Itu Ba' Lihubbi Lihubbil Khaydi Lashadid Al-khaydi Disini Huruf O Yang Keluar Dari Tenggorokan Bagian Atas Khaydi Termasuk Juga Huruf Isti'la Khaydi Bertemu Dengan Huruf Ya Makanya Posisi Lidah Harus Atau Posisi Bibir Harus Betul-betul Elastis Lihubbil Khaydi Khaydi Yang Ketika Huruf Isti'la Itu Dilefazkan Rata-rata Huruf Atau Posisi Bibir Itu Juga Ikut Tebal Khaydi Khaydi Dan Langsung Ke Huruf Ya Yang Disini Merupakan Huruf Ya Lin Karena Dia Berharakat Sukun Dan Sebelumnya Ada Fathah Makanya Dinamakan Ya Lin Sifat Lin Muncul Disini Khaydi Dan Setelahnya Ada Huruf Ra Yang Berharakat Kasrah Dan Huruf Ra Itu Pastinya Dibaca Tipis Karna Berharakat Kasrah Lihubbil Khayri Lihubbil Khayri Lashadid Disini Juga Masih Matar Lissukun Dan Terakhirnya Kalqalah Harus Dilembutkan Jangan Dikasarkan Contoh Kasar Itu Gimana Contoh Kasar Itu Itu Namun Huruf Ain Tidak Seperti Itu Huruf Ain Seperti Ini Jadi Seperti Itu Ya Disini Disini Juga Masih Matarid Lissukun Sampai Akhir Surah Jadi Kita Baca Konsisten Empat Harakat Di Matarid Lissukun Disini Disini Juga Merupakan Huruf Isti'la Dia Dibaca Tebal Namun Karena Dia Berharakat Kasrah Maka Ketebalannya Berkurang Jangan Disamakan Kalau Lirah Harakat Fathah Contohnya So So La Kalau Si Ya Si Bukan Si Tapi Si Wah Wah Hussi Wah Hussi Bukan Wah Hussi Itu Tebalannya Huruf Fathah Yang Dipaksakan Ke Harakat Kasrah Namun Harakat Kasrah Punya Ketebalannya Juga Sendiri Wah Hussi Ya Seperti Itu Wah Hussi Lama Filsudur Wah Hussi Lama Filsudur Ya Disini Domahnya Harus Betul-betul Diperhatikan Yaitu Mulut Dimonyongkan Dengan Baik Wah Hussi Lama Filsudur Dan disini Ada huruf Ra Yang dimana Huruf Ra Ini Berharakat Berharakat Sukun Ketika Kita Baca Waqaf Dan Sebelumnya Didahului Oleh Huruf Yang Berharakat Dommah Maka Huruf Ra Tebal Seperti Juga Di Ayat Sebelumnya Al Kubur Itu Juga Huruf Ra Tebal Ma Fi Al Kubur Disini Juga Wah Hussi Lama Filsudur Ya Ayat Terakhir Inna Rabbahum Bihim Yawma Idhilla Qabir Disini Banyak Hukum Nun Sukun Dan Binsukun Pertama Adalah Nun Tashdid Ia Harus Ditahan Inna Rabbahum Bihim Disini Ada Mim Mati Ketemu Dengan Huruf Ba Dalam Kaedah Tajwid Dia Dinamakan Sebagai Ikhfa Syafawi Cara Membaca Ikhfa Syafawi Adalah Ikhfa Syafawi Pada Huruf Mim Mati Yang Bertemu Dengan Ba Ada Dua Cara Menurut Baraw Alamat Cara Pertama Adalah Dengan Tidak Terlalu Menekan Huruf Mim Tersebut Ya Bukan Bukan Inna Rabbahum Bihim Kalau itu huruf Mim Yang Betul-betul Sempurna Namun Kita Menginginkan Ikhfa Ikhfa Apa itu Samar Samar Jadi huruf Mimnya Tidak dibaca Jelas lagi Namun Dibaca Samar Samar Cara Menyamarkannya Yaitu Dengan Tidak Terlalu Menekan Bibir Ketika Membaca Huruf Mim Tersebut Contohnya Inna Rabbahum Bihim Namun Cara Kedua Adalah Dengan Sedikit Memberikan Celah Pada Kedua Bibir Cara Yang Sangat Tipis Seperti Tipisnya Kertas Inna Rabbahum Bihim Itu Cara Baca Yang Kedua Yang Mana Yang Dipilih Yang Baik Menurut Kita Yang Bisa Kita Lafadkan Dan Yang Guru Ajarkan Kepada Kita Kadang Kita Telaki Ke Sheikh Tertentu Ke Ustadz Tertentu Dan Ustadz Tersebut Mengajarkan Cara Baca Seperti Ini Kita Konsisten Dengan Apa Yang Diajarkan Kita Konsisten Dengan Apa Yang Diajarkan Entah Itu Dengan Itbak Yang Cara Pertama Yaitu Dengan Merapatkan Bibir Namun Tidak Menekannya Atau Dengan Menyesakan Celah Diantara Kedua Bibir Kedua Kedua Ketika Membaca Ikhfa Syafawi Yaitu Mimmatik Ketemu Ba Begitu Juga Dengan Iqlab Pada Hukum Nunsukun Dan Tanmin Lalu Lanjut Bihim Disini Mimmatik Ketemu Ya Yaitu Yulhar Mimnya Dibaca Jelas Bihim Yau Yau Ma'idhi La'khobir Kasratain Ketemu Dengan Huruf Lam Disini Jangan Ditahan Dan juga Jangan Berdengung Dia Huruf Lam Itu Halis Huruf Lam Itu Jelas Dan Tanpa Ada Dengungan Yawma I Dillah Sekarang Dia Lam Tasjid Yawma I Dillah Khobir Huruf Hurufnya Tipis Karena Sukun Didakului Oleh Huruf Yang Berharakat Kasrah Inna Rabbahum Bihim Yawma Idhilla Khobir Alhamdulillah Sisi kedua sudah selesai Sekarang kita akan masuk ke Sisi ketiga Bagi para Pemirsa yang ingin bergabung Silahkan Tulis Di kolom komentar Gabung Atau join Dan Admin akan mengirimkan Link zoom Untuk bisa masuk ke Room kami Dan bisa membacakan Surah Al-Adiyat Dan kami akan Memperbaiki Bacaan tersebut Sambil menunggu Saya akan mengulang kembali Surah Al-Adiyat Dari ayat pertama Hingga ayat ke-11 Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Adiyat Zabhaa Fal-Muriyat Qadhaa Fal-Muzeerat Subhaa Fah-Yaat Fah-Át Al-Or'an Surah Al-Fatihah 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 Inna linsan lirabbihi lakanood Wa innahu ala thalika lashaheed Wa innahu lihub bilkhayri lashadeed Afala ya'lamu iza bu'athir ma fi al-kubur Wa hussil ma fi al-sudur Inna rabbahum bihim yawma'idhi lakobir Ya taib Ya dengan selesainya kami pada sesi kedua ini Tentang cara baca surah ala adiyat Tersuai dengan karyata juit Dan sesi ketiga Yang seharusnya Para peserta bisa berkontribusi Namun karena tidak ada yang ingin join Atau tidak ada yang sampai linknya Atau tidak ada yang masuk ke zoom kami ini Oh Ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau siap untuk membaca silahkan dibuka micnya Surah ala adiyat Assalamualaikum Oh ya Mungkin hanya numpang lewat ya Baik Kita Akhir saja Kemudahan Apa yang kami Pembarakan dan apa yang kami Sampaikan ini dapat dipahami Dan dapat dimengerti dengan baik dan benar Dan dapat diamalkan untuk Kehidupan sehari kita Dalam membaca Al-Quran Yang pada intinya Kembali Pada Pertanyaan sekalian bahwa Mempelajari ilmu tajwid Mempelajari Cara membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Adalah merupakan Kewajiban bagi setiap muslim Membaca Al-Quran Dengan tajwid Adalah wajib Namun mengetahui Kaedah-kaedahnya Hanyalah sunnah Jadi Bagaimana cara kita membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Tanpa mengetahui Kaedahnya Itu yang pertama Kita harus mengetahui Kaedahnya Dan walaupun kita tidak bisa Mengetahui kaedahnya Minimal Kita telah Berguru Dan Mempelajari Dari seorang Ustadz Seorang sheikh Seorang guru Bagaimana Hukum-hukum Atau cara baca Al-Quran Dan cara baca Makhraj Cara baca hukum Dan sebagainya Tanpa kita mengetahui Teorinya Namun Alangkah Alangkah Kalau kita bisa Mengetahui Keduanya Bisa membaca Al-Quran dengan betul Benar Dan juga mengetahui Teori dan hukum-hukumnya Cukup sekian Apa yang kami sampaikan Pada Kali ini Bila ada yang benar Maka itu datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bila ada yang salah Bahwa itu Itu merupakan Dari pribadi kami sendiri Dan dari Syaitan Akhir Al-Kalam Subhanakallah Wabihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Wa astagruka Wa atuhu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati